Praktek aborsi di sebuah klinik di kampung Siluman Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terbongkar aparat usai pasangan sejuli berinisial HM dan WS menggugurkan kandungannya. Menurut keterangan polisi, sebelum praktek aborsi dilakukan, kedua pasangan tersebut datang ke klinik untuk melakukan aborsi kandungannya. Pasangan yang bukan suami istri itu diketahui datang dengan dibantu oknum bidan melalui perantara seorang pegawai negeri sipil di lingkungan dinas kesehatan. Sedikitnya 30 adegan diperagakan oleh 4 tersangka dari dalam klinik saat proses aborsi berlangsung. Dari hasil rekonstruksi terungkap, janin bayi yang tak berdosa tersebut kemudian dibuang oleh tersangka ke dalam tempat sampah di depan klinik. Selain dilakukan oleh polisi, rekonstruksi praktek aborsi juga dihadiri jaksa penuntut umum guna menggali fakta hukum yang terjadi. Prarekonstruksi? Udah, 8 rekonstruksi. Berapa adegan? 30 adegan lebih. Ini yang kita bawa untuk rekonstruksi ada 4 tersangka. Sebelumnya polisi telah menetapkan 4 orang tersangka atas praktek aborsi. Selain 2 pasangan tersebut, polisi juga menetapkan tersangka kepada bidan dan oknum PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang berperan sebagai perantara. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kasus ini terjadi di pertengahan Agustus 2019 lalu. Amarullah, Badar TV, Bekasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.